Untuk memperluas area layanan kesehatan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta jalin kerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan. Direktur Utama Rumah Sakit Wade Mualim Hawari menyambut baik kerjasama dengan PT KAI tersebut. Bentuk layanan kesehatan tersebut merupakan tingkat lanjut, sehingga ketika ada pasien dari kepesertaan PT KAI, maka bisa langsung dirujuk ke RS Wade baik bersifat rawat jalan maupun rawat inap. Rumah Sakit Wade juga bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi, perkantoran dan perusahaan. Rumah Sakit Wade memiliki moto menolong dengan ramah. Harapannya dapat menolong tidak hanya dengan merawat pasien, tetapi menolong apapun yang bermanfaat bagi pasien. Yang dikerjasama adalah nanti untuk pengelolaan layanan kesehatan, khususnya di pasitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Jadi kalau nanti dari KAI, ada dari kliniknya, di KAI kemudian ada pasien yang harus dirujuk, nanti bisa dirujuk ke RS Wade. Kira-kira seperti itu. Baik nanti rawat jalan dan rawat inap. Sementara itu, Manajir Kesehatan PT KAI Daop 6 Yogyakarta Adrian Ahmad mengatakan, nama besar Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan menjadi pertimbangan untuk menjalin kerjasama dengan rumah sakit Wade. Selain fasilitas dan layanan yang dimiliki rumah sakit Wade juga sangat bagus. Dengan harapan dapat melayani sekitar 3.000 orang pegawai beserta keluarganya. Rumah sakit Wade karena pertama ya terkait layanannya, kedua, nama besar Muhammadiyah dan kampus Wade itu. Jadi harapan kami bisa mengenuhi layanan yang dibutuhkan oleh peserta kami. Kerjasama ini merupakan salah satu langkah rumah sakit untuk menebar jejaring yang lebih luas. agar pelayanan rumah sakit Wade dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Tim TVMU mencerahkan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.